Waaaaaah Ikan lili langka yang berasal dari habitat asli Indonesia dengan ukuran 50 cm up sudah berhasil kita unboxing Baru kali ini aku lihat ikan lili langka yang seperti ini Permaduan Tarabaung, Patin, dan Lilian Mazor di Sabat Kita akan coba langsung masukkan ke dalam kolam ikan predator monster Dan kita akan melihat reaksi semua polisi yang ada di sana Hari ini kita kedatangan satu ikan predator langka nih sabat Jenis dari lili yang berasal dari Indonesia Kira-kira ikan lili langka apa yang berasal dari Indonesia? Yang baru aku dapatkan ini ada yang bisa nebak nggak nih sabat? Kalau kata selernya julukannya ini adalah hiu air tawar Tapi bukan gengis kan? Kalau sekilas ini aku lihat malah kayak red tail catfish nih sabat Karena ada warna merah-merahnya di bagian ekor Kemudian lagi kepalanya juga mirip red tail catfish Ini kayaknya packingannya udah bocor Ukurannya sudah 50 cm up katanya selernya tadi Untuk namanya sendiri panjang banget nih sabat Lili langka yang berasal dari Indonesia ini Apa ya tadi ya namanya? Kita coba buka dulu aja lah Biar kita tahu sama-sama nih Ikan ini lili langka yang berasal dari Indonesia ini Apa nih namanya? Kita coba unboxing dulu Udah nggak sabar lagi nih kira-kira seperti apa wujudnya nih? Apa bener ya? Kayak RTC atau kayak hiu air tawar? Ikan lili langka yang berasal dari habitat asli Indonesia Dengan ukuran 50 cm up Sudah berhasil kita unboxing Seperti apa wujudnya? Seperti ini nih sabat Jadi yang aku bilang tadi sekilas kayak RTC Karena ekornya berwarna merah nih sabat Tapi kalau sudah di unboxing kayak gini Ini kayak perpaduan Baung, lili, patin, lundu Ada semua nih Luar biasa Kalau untuk hiu air tawar mungkin karena polymer airnya belum sampai ke bagian patil di atasnya Jadi mungkin nggak ngembang ya Karena waktu dia kasih video ke aku kemarin Slayernya ngembang semua nih sabat Baik sirip yang ada di sini tuh Mungkin ini yang membuat dia jadi julukannya seperti hiu air tawar tuh sabat Terus lagi di sini ada 3 patil Satu di atas Dua di kiri kanan Nah, kalau patil yang bergerigi-gerigi seperti ini Ada kayak gergaji ini Aku ingatnya sama kayak baung jaksa nih Ini kalau coba aku angkat sedikit nih sabat Mulai terlihat gradasi warna hijau kebiruan di bagian sisi badannya tuh Tuh Persis sekali sama kayak patin Dan kulitnya halus bener Persis kayak patin Sampai lupa aku nama ikan langkah ini apa Aku coba browsing tadi Namanya Hemiarius Stormy Catfish Tapi dijuluki oleh sellernya Hiu air tawar Hiu air tawar kan gengis kan harusnya Tapi kalau aku lihat di artikel-artikel yang ada Hemiarius Stormy Catfish ini Termasuk rare item Betul Berarti ikan langkah Kemudian Julukannya yang pas itu adalah Lily Berzira Tuh sahabat Lily Berzira Dimana Ziranya Zira itu kan semacam armor Ini yang mana nih yang bisa dikatakan armor Oh kali ininya nih Patilnya nih kali Patil yang bergerigi Terus lagi Desain kulit Oh ini nih Ini Ini agak sedikit keras nih sahabat Di balik sisi-sisi halus yang ada di bagian daging perut badan sama kulit Ini ada sisi kasarnya juga nih Ini mungkin yang dinamakan Zira Agak menyembul keluar ini Kayak bentuk otot nih sahabat Untuk bagian giginya tajam ternyata Ini kali yang disebut dengan Hiu nih Tajam Serius Oh iya Kalau kita angkat kayak gini Nih bagian giginya tuh Kelihatan Tuh Memang persis kayak Hiu Kalau dari side piunya nih Ini nih sahabat tuh Bener nih kayaknya Kalau dijuluki dengan Hiu Air Tower Bener Dan aku penasaran dengan ukurannya Katanya 50 cm up Kita coba ukur dulu nih sahabat Aku sudah biasa siapkan meteran Apa bener ukurannya 50 cm up Kita coba ukur dulu Lele langkah yang habitatnya asli dari Indonesia Katanya dari Sumatera sama Kalimantan nih Cuma ada Dari kepalanya sampai dengan ekor 48 cm nih sahabat Nih 48 cm Berarti kurang 2 cm Katanya tadi 50 cm up mungkin Bahkan up bukan mungkin lagi Berarti ya kurang 2-3 cm lah Gak apa-apa lah Ini nih bagian gigi dalemnya tuh sahabat Tuh Beda sekali sama RTC atau Leopard Itu gigi dalemnya kan biasanya halus Ini kasar-kasar dan tajam-tajam tuh Ya seperti inilah untuk wujud Lele Langkah Yang dijuluki dengan Hiu Air Tower oleh Sailor ya Mungkin kalau dari segi side view Bisa jadi mirip seperti Hiu bener nih sahabat Menurut aku ini lebih ke arah Perpaduan antara Lele, Patin, dan Baung Yang ada di sini Ini memiliki patil yang luar biasa Tajam dan bergerigi Tangan aku pun sempat berdarah Karena berontakan patil yang dia berontak tadi tuh Selanjutnya Kita akan coba langsung masukkan ke dalam kolam Yang berditor monster Dan kita akan melihat reaksi Semua pembunyi yang ada di sana Langsung aja kita coba masukkan Sudah kita review singkat tadi nih sahabat Kita coba masukkan dulu Ini pembunyi baru Kalian datang pembunyi baru nih Semoga aman-aman aja nih sahabat Ini aku aku aklimasiin pakai air kolam Justru malah terbalik nih lilinya nih sahabat Tuh, ini kenapa ya? Tuh Kok dia malah kebalik kayak gini? Ini baru aku aklimasiin aja nih Ini kita kayaknya harus nunggu lilinya recovery dulu nih sahabat Karena memang pas kita aklimasiin pakai air kolam yang ada di sini Ini dia tadi mulai puyeng, mulai oleng, mulai kebalik malah Dan ini mencoba untuk beradaptasi dengan suhu dan pH air yang kita masukkan dari dalam kolam ini Mudah-mudahan sekitar 10-15 menit udah mulai baik lagi baru kita masukkan Kalau dimasukkan dalam kondisi gini ini jadi santapan yang luar biasa enak bagi semua ikan predator besar yang ada di sini nih Jadi kita tunggu dulu aja sampai dia bisa beradaptasi dengan maksimal nih Oke Karena tadi kondisinya sempat mengkhawatirkan sempat oleng malah terbalik nih sahabat Jadi aku tambahkan aerator untuk mempercepat dia proses untuk beradaptasi sama pH dan suhu air kolam Kayaknya karena kita aklimasiin tadi dia langsung cepat bener itu mudah teler nih sahabat Dan sekarang sudah mulai lincah nih Udah mulai seger kembali nih Udah mulai aman Jadi untuk ikan Hermiarius stormy catfish ini Itu rentan sekali tuh sahabat terhadap perubahan suhu dan pH air Pelajaran juga untuk aku karena baru melihara ikan ini Kita harus aklimasiin ya sebaik mungkin Tadi aku ambil sekitar sepertiga air dari kolam yang aku masukin ke sini Dia langsung teler Untung aja langsung aku coba tambahkan aerator Jadi dia mulai recovery kembali dan sudah mulai lincah Setelah dia sudah bener-bener full recovery baru akan kita coba masukkan ke dalam kolam ikan predator monster ini nih Jadi patil bagian atasnya itu agak sedikit naik sehingga terlihat seperti hiu tuh sahabat Seperti sirip hiu Dia agak naik dan ada sirip-sirip di patilnya itu Ini mulai lincah sekali nih sudah nih Top view-nya kalau nggak ada patil yang bergerigi Terus lagi nggak ada sirip di bagian perutnya Persis sekali sama kayak RTC Karena ekornya nih ada sedikit warna merah tuh Betul kan? Tuh Kalau patil itu berwarna merah aku agak ragu tuh Bukan warna aslinya Melainkan kayaknya bekas luka atau bekas kenapa nih patil ini Dari tadi awal juga aku sebenarnya setempat ragu Tapi ya nggak apa-apalah Mudah-mudahan aman-aman aja nih Pada saat kita sentuh-sentuh tadi dia nggak apa-apa Tapi ketika kita campurkan dengan air kolam Mulai oleng Ini mulai kita lepaskan karena dia sudah mulai full recovery Sekitar sudah 10-20 menit lakukan proses aklimasi Kita biarkan dia berenang sendiri untuk keluar kolam nih sahabat Ayo mau keluar? Ayo mau nggak juga ayo Nggak apa-apa Bagian tubuhnya itu kayak penuh bekas lendir nih disini Apakah karena memang perubahan suhu dan PA air atau karena aku sentuh tadi ya? Kayaknya kalau banyak lendir lebih ke arah stres kali ya Mulai mau keluar apakah akan keluar? Yah Masih masuk lagi Aslim kita dikerjain sama termia ristormy catfish ini nih Kayaknya udah aman nih sahabat Sudah sekitar 20 menit kita lakukan proses aklimasi Dan dia udah mulai berenang dengan baik Langsung aja lah kita keluarin Iya kan? Nih Keluar 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 wih Lu mau keluar? Keluar 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 Nah Tuh Udah keluar Udah mulai mencoba mencari teman kayaknya disini Mudah-mudahan aman-aman saja nih sahabat Udah berkeliling kolam dia sekarang Masuk-masuk ke sudut Ini teritorialnya Tapa Hati-hati Lili Langka Ini arwana Nih Wow Ya seperti itulah penghudi baru kolamiga perretor monster Yaitu ikan Lili Langka yang sudah aku unboxinging Ikan Hermi Arius Stormy Catfish Yang kabarnya ikan langka tuh sahabat Asli habitat Indonesia Seperti itulah wujudnya Walaupun sempat ada kendala sedikit Alhamdulillah sudah berhasil kita perbaiki Dia sekarang sudah mulai ketemu sama Retail Catfish Arwana Serta Mulai berkeliling Dengan Leopard Catfish nih Nih Itu Leopard Catfish disamping ya Udah mulai aman nih dia aja Seperti itulah Kondisinya tuh sahabat Semoga diterima dengan baik Oleh semua penghuni kolam yang ada di sekat tengah ini Dadah Kondisinya tuh Terima kasih